Happy morning, happy people! Untuk mengawali hari yang sangat cerah ini, gue dan Niko akan membawa kalian vacation bareng yang lagi hits banget nih di Jakarta! Mulai dari naik biang lala tertinggi di Indonesia, ini tuh lampunya bisa ganti warna-war nih, cutie banget! Aku bermain ice skating! Gak bisa banget! Langsung, langsung, langsung! Hingga ke tempat nongkrong hits yang bisa memanjakan para kipoppers nih! Aku tuh anaknya tuh aneh banget! Masa sih! Vacation kali ini dijamin seru banget! Makanya stay tune terus ya! Hanya di Celebrity on Vacation! Wuuuuh! Celebrity on Vacation! Wuuuuh! Hai, hai, hai happy people! G-Sky Ferris Wheel ini ada di Jakarta, Garden City, Cakung! Dengan memiliki 69 meter dan memiliki 32 cabin! Ini tuh termasuk biang lala yang tertinggi di Indonesia loh happy people! Wah, tinggi banget ya happy people! Di sini tuh juga ada gembok cinta! Nah, happy people bisa juga nih mengabadikan nama pasangannya di sini! Wow, seru banget! Happy people! G-H-H-H! Kita udah pegang gembok nih! Sekarang kita kayaknya mau tulis-tulis di sini juga gak sih, Kak? Dan di sini tuh selain ada kegiatan jazz kayak di sini, kita bisa nulis gembok cinta, kita bisa mungkin make a wish gitu ya! Make a wish yang masih single, kita bisa berharap, sehingga orang itu sadar akan perasaan kita! Asik! Jadi kepo deh, siapa sih? Siapa sih? Seseorang itu siapa sih? Oke, oke, kita mulai tulis ya! Caca ketiga di sini! Jadi siapa sih A? Penasaran deh A? A siapa? 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 A... Siapa nih cowok berinisial A siapa? A siapa, yuk? Andre, Andre, Andre! Bukan dong bukan! Oh, ternyata Bella nulis A itu anwar! Kirain A yang lain! Aduh Niko, sama siapa sih Niko? Kasih tau dong yang ada rahasia dong diantara kita Nah udah jelasin nih happy people Sekarang kita langsung cantolin disini kali ya? Ya boleh boleh, yuk kita langsung peragain aja nih gimana sih cara pasangnya Disini Aduh udah selesai ini gembok cintanya Sekarang gimana kalau misalnya aku lapar Laper? Pengen diner-diner yang so sweet gitu loh Oke, kamu tenang aja Aku udah nyediain kamu Makan enak pastinya Ini muka sekedar makanan biasa Tapi view-nya juga luar biasa View-nya juga luar biasa Ikutin terus tetap di Celebrity On Vacation Oh iya happy people Di sini tuh tempatnya juga asik banget loh Buat santai sama temen Ataupun sama pasangan Nah, bagi happy people yang ingin bikin momen romantis bersama pasangan Ini menjadi salah satu rekomendasi banget loh Happy people! Terima kasih loh Niko Akhirnya kesampaian dong Wish is cool Yes, karena tadi berhubung KTBR terlapar Jadi aku udah menyediain semuanya nih Karena ini akan sedikit berbeda Karena kita bakal linger Dan melihat seluruh fisiko di Jakarta Dengan kemewahan ini ya Yes, so Udah gak sabar Udah gak sabar Masuk aja kita masuk Masuk, 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 masuk Happy people! Wow! Sekarang kita udah ada di dalam Jiskay! Jiskay-nya, ternyata aku kira kayak bakal kepanasan gitu loh di dalam sini Pastinya enggak dong, karena di dalam ini ternyata udah ada asli juga loh Makan banget ya Jadi kita tuh gak kepanasan, kita pasti bisa menikmati keinginan kota Jakarta Tadi itu tingginya, kalo misalnya kita dari bawah, dari bawah banget nih ya Itu tuh ya 115 meter Wow! Bebevol, terada tuh bener banget loh Asli! Wah tinggi banget Iya ternyata lampunya bisa ganti warna warmi, cutie banget Aku gak sabar banget sih, pengen kita tuh udah sampe belum di atas, setinggi apa sih Parah, parah Tapi sebelumnya seperti biasa, mohon diabadikan ya happy crew Gimana kalo misalnya kita foto-foto dulu? Iya gak sih? Gimana kalo kita menyantap hidangan makan malam? Wow! Oke! Baik! Oke! Nih, ini buat kamu Thank you! Ya, this is my pleasure Kita mau makan pasta nih Kita makan pasta dulu ya, beautiful Nam-nam! Happy eating! Bye! 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 Jadi itu bener-bener tinggi banget lah happy people Kita bener bisa langsung melihat di ketinggian 115 meter ya? Iya bener! Aduh, ini tuh bener-bener first time aku sih di ketinggian ini Wah! Parah! Jadi gak nyesel dong, Bel? Gak nyesel, thank you sama si ajak aku kesini Nah, buat happy people rekomen banget pokoknya Parah! Kan harus coba ajak pacar, teman, keluarga, semuanya deh Sereguluhan Nah, buat happy people rekomen banget pokoknya Kan harus coba ajak pacar, teman, keluarga, semuanya deh Sereguluhan Wah! Oh gitu, Bella Kelakuan ini udah kan gua Cukup tau, Bel Gak bisa dibiari nih ya, lama-lama Bisa ambil kerja sendiri nih Celebrity on vacation Welcome back happy people Seperti janji gue tadi Gue bakal ngajak Bella main skating Wah happy people Pasti seru banget ya Tuh ngeliat banyak banget orang-orang yang lagi main Aduh, aku bisa gak ya happy people Tenang aja, Bel Kan ada aku yang nemenin kamu Happy people Pertemu lagi dengan kita Ini kita udah masuk nih ya Kedalem tempatnya Aku sama Niko Tuh Ayu, Boro Eh? 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 Kok? Kau? Udah opening nih? Kau kakeknya kayak gini? Kenapa? Aduh, seneng dicampai Aduh, seneng dicampai Di happy people ternyata Niko tuh cupu banget Dia kayak cemen banget gitu loh Kakak, udah tau cara jalannya belom? Mau saya bantu Ini gelang sih Saya udah begini kan pas Gak gitu. Bukan begitu, Kak. Gimana, Loli? Jadi gini, untuk teknik dasarnya, coba kakak berdiri dulu kakinya bentuk V. Oke, kayak gini. Jalannya, untuk pertama kali kakinya dilangkahin dulu. Posisi kakinya bentuk V, terus diangkat langkahin sedikit-sedikit. Oh gampang ya, pengen gampun ya? Iya, bener. Seperti jalan pinguin. Gini ya, Mas? Iya. Kalau misalkan kakaknya udah bisa seimbang di jalan, kalau mau jatoh, misalkan mau jatoh, gak seimbang, itu pegang lutut, kakinya dilurusin. Terus kalau misalkan mau jatoh, usahain jangan jatoh ke belakang atau ke depan. Jatohnya ke samping aja. Untuk keselamatan. Oh, jadi kita kalau jatoh harus tetap cuman gitu ya? Loli-loli dia kok di jatoh? Tapi kalau bisa, jangan jatoh. Jangan jatoh ya? Jangan jatoh ya? Kan kita pro. Langsung dicoba kali ya, Mas, ya? Boleh. Bagusin aku sih, ya? Oke? Joain lagi biar gak jatoh. Ya. Let's go. Let's go. Kakinya V lagi jalan pinguin. Happy people, ternyata main ice skating itu gak semudah yang dibayangkan ya. Ya Allah, aku pastahkan diriku sepenuhnya pada saat ini. Kepada penguasa langit dan bumi. Kan aku ikhlasi Allah. Aku ikhlasi Allah. Aku ikhlasi Allah. Stop, stop, stop. Gue habis. Gue habis habis. Anu, anu. Lagi kita berhenti. Gimana sih cara berhentinya? Kalau berhentinya gimana? Oh, iya bener. Kita ke depan yuk. Satu, dua, kita berhenti. Yuk. Gitu. Tapi orang kayak berani, zet gitu ya. Iya. Oke, kita coba lagi ya. Mas, aku udah bisa jalanin, Mas. Ayo. Pelan-pelan aja. Gak usah panik, gak usah panik. Duh, happy people. Buat berdiri aja gue masih kesulitan. Apalagi buat nguncur. Jangan kayak gitu. Berdiri, Mas. Iya, tegak badannya. Aduh, tunggu, tunggu, tunggu. Pas, mas. Aduh, aduh. Jangan kayak gitu. Nanti badannya capek. Pegel. Selamanya jadi pegel-pegel. Berdiri tegak, ayo. Cuma lakukan yang bisa ya? Bisa kan, Mas? Udah lumayan bisa. Ih, kamu malah lama. Aku diajarin sama adilnya aja ya. Langsung bisa. Masa sih, coba, coba. Ya, langsung kayak diajarin terus. Cuih. Waaaaa. 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 Gak jadi, gak jadi, gak jadi. Gak jadi. For your information di happy people. Buat kalian yang baru pertama kali dan ingin belajar. Disini juga menyediakan pelatih yang bisa menampingi kalian loh. Bener banget happy people. Tapi dengan catatan, harus rutin ya latihannya. Biar lancar seperti adik dan yang kakak ini nih. Guys, karena aku kesulitan. Jadi aku melihat ada bantuan guys. Ini dia. Wah, dengan ini aku bisa. Wah, dengan ini aku langsung jago. Wah, dengan ini aku langsung jago. Kayak hilang satu ya? Iya. Ini gimana nih Niko? Ayah, tante. Oh iya, itu dua ya? Ayah, itu nih. Miko! Eh, samperinnya. Ini dia jago kayaknya. Iya. Kita samperin yuk. Eh, Miko! Oh, aku udah jago sih. Duga dong. Tapi harus pake alat ini. Gak udah jago. Oh gitu? Iya dong. Kau mau coba aduk ini gak? Atau dorong? Enggak. Pasti udah licik otaknya. Enggak beneran nih. Coba deh, coba deh. Ini gimana aja aduknya? Ya, tinggal dimaikin aja. Oke. Oke, happy people. Itu tadi keseruan ya kan? Bel gimana? Dan masih banyak banget keseruan yang bakal kita jalanin gitu kan? Masih ya. By the way, thank you dulu ya mas. Thank you ya. Sama-sama, makasih ya adik mas. Ya udah kok gitu. Tetep ikutin keseruan kita hanya di? Celebrity on. Vacation! Nah, after ini gue dan Niko masih akan vacation lagi ke tempat nongkrong ini. Yang bisa memanjakan para kpopers nih. Dijamin bakalan seru banget. Makanya ya, station terus hanya di? Celebrity on Vacation! Celebrity on Vacation! Happy People! Balik lagi di acara Celebrity on Vacation! Nah, hari ini kita lagi dimana nih? Nah, hari ini kita lagi ada di Lonami House. Tepatnya di Jakarta Barat. Itu tempat apa sih? Kayak aku tuh udah siap banget nih ya. Aku tuh udah jadi kayak cewek kue gitu. Terus pengen foto-foto gitu. Kamu kayaknya membawa aku ke tempat yang tepat deh. Penasaran kan kayak gimana tempatnya? Langsung aja kita masuk Happy People! Let's go! Wow! Happy People! Baru masuk aja, mata gue udah langsung dimanjain sama pernak-pernik BTS. How ever strong that you get Oh, lihat idola aku disini! Oh my god! Oh my god! Kalau di kondisikan, kalau di kondisikan. Oh iya, Bel. Aku mau naik kamu nih. Apa? Kamu seberapa fans sama K-pop? Aku tuh anaknya tuh Arnie banget! Masa sih? Kalau gitu aku mau challenge Bella dulu nih. Kamu mau sebutin gak nama satu persatu personilnya? Bisa ya. Coba-coba. Saya lihat dari sini ya. Ini tuh ya Sogjin, RM, V. Terus ada Jimin, J-Hope. Ini ada Suga. Dan ini ada Jumpe. Wah! Gitu! Bener gak sih? Kamu tuh ketinggal satu informasi tau sih? Apalagi? Jadi BTS itu pusat-pusat yang baru? Siapa? Nih. Kan, kan, kan. Aduh Niko, pengen banget nih gabung sama BTS. Kayak opa-opa juga. Tapi ini bisa dijiwit beneran gitu ya. Tapi kalau ini real ya. Kalau ini real ya. Bisa real gitu ya. Misalnya tuh masih ada tempat yang seru lagi loh. Serius? Iya, aja ketika tanda. Iya, 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 iya. Lihat nih, Belle. Di sini, setiap sudutnya banyak banget loh foto-foto dari BTS. Dan ada juga sepatu yang digambar wajah dari salah satu personil BTS. Wah, keren banget. Wah, gimana, Belle? Wah, ini dunia banget. Wah, parah-parah. Eh, lucu banget dong. Ternyata ini dari piring-piring gitu. Iya, ini tuh bener-bener unik ya. Kreatif banget, marah. Bel, di sini tuh tempatnya tuh bagus banget. Kenapa? Karena di sini menyediakan tempat untuk foto-foto. Iya, gimana? Jadi gak perlu jauh-jauh untuk ketemu BTS. Di sini juga bisa foto-foto. Gimana kalau kita? Foto? Tonton happy crew dong, happy crew. Happy crew. Happy crew. Tolong fotoin dong. Belle, aku tuh dari tadi ya, lihat ini tuh sangat fokus loh. Tolong fokus sama apa? Karena aku tuh suka banget sepatu. Iya. Salah satunya ini merchandise BTS kalau gak salah nih. Tuh dia. Oh iya bener. Oh keren banget. Dia jadi DIY gitu ya. Kayaknya lebih enak tuh kalau kita langsung buka sih. Bisa? Oh iya bener. Bawa pulang bisa juga gak? Gak bisa ya? Iya. Maaf, maaf, maaf. Wih. Tuh liat Belle. Sampai ada logonya juga nih. Ada salah satu. Keren banget. Membernya ya. Tuh. Gemak. Kayaknya cocok sih buat kamu sih tuh. Iya makasih ya. Iya udah makasih ya. Gak boleh, gak boleh. Maaf ya mas. Maaf. Ini parah sih. Gemes banget. Parah. Ini buat cowok-cowok juga pastinya keren sih. Nah happy people. Saat kita naik ke atas, ternyata masih ada spot yang berisi barang-barang medias juga nih. Nah kurang af dong nih kalau kita belum dance ala BTS. Oh iya Belle, selain BTS, disini juga ada spot foto ala Kpop lainnya nih. Ada NCT, ada EXO. Bener banget nih kok. Tapi 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 ngomongin soal NCT. Kemarin gue baru aja loh nonton langsung konser NCT yang diundang oleh TransTV nih. Nah Belle, disini gak cuma spot foto baby bandnya aja loh. Disini juga ada foto untuk happy people yang nge-fans sama girl band Korea. Tempat-tempat foto Blackpink tuh. Coba kamu duduk di sini terus aku fotoin. Keren banget. Satu, dua, tiga. Selain Blackpink, disini juga ada spot foto Espa loh. Wah lucu banget ya tempatnya happy people. Hampir mirip banget kayak di video klip mereka loh. Nah jalan-jalan kan udah nih happy people. Sekarang gue sama Bella mau rekomendasiin tempat staycation di tengah kota Jakarta. Tapi dengan budget yang bersahabat nih happy people. Ini tuh bener-bener affordable. Jadi ini bener-bener buat temen-temen nih solusi buat kalo kalian mau staycation sama temen-temen gitu ya. Kalo misalnya kayak mau menikmati indahnya Jakarta di pusat kota apalagi yang affordable. Ya udah kaya gitu. Happy people. Tetap ikutin kesempatan kita ya. Hanya di Celebrity on Vacation. Gak kerasa udah 30 menit kita nemenin happy people vacation nih. Tapi masih akan banyak lagi keseluruhan kami disini. Jangan lupa saksikan Celebrity on Vacation setiap Sabtu dan Minggu jam 9.30 pagi hanya di TanzTV. Terima kasih telah menonton!